Intro Semuanya kita patat ke depan gitu ya Kita menyiapkan diri kita baik secara mental maupun secara fisik gitu ya Ibu-ibu sekarang yang baru beredar adalah pandemi covid Nah informasi yang terbaru itu ada beberapa info Yaitu masalah nanti adanya perubahan iklim ekstrim Nah perubahan iklim yang sangat naik turun gitu ya Baradem panas, baradem panas adem mungkin juga angin Jadi kami berharap ibu-ibu untuk jaga kesehatan Nah dari Kelipar mohon satu orang jurubicara untuk menceritakan ke kami gitu ya Bagaimana kegiatan BKL yang ada di Kapanewon Kelipar Mohon, monggo satu orang aja yang jurubicaranya Mbak Ita Sementara kegiatan BKL di Kapanewon Kelipar Kira-kira di Kapanewon Kelipar Oh iya Anji Oh Anji, gitu? Bagaimana kegiatan BKL di Kapanewon Kelipar Apapun di Kapanewon Kelipar Maksudnya terima kasih ibu Maksudnya terima kasih ibu Ya, oke Maksudnya terima kasih ibu-ibu Terima kasih informasinya Saya berharap buat PKB maupun KADER Saya ngerek pesan sebelum membantu orang lain Jagalah kesehatan kita sendiri Gitu, kan? Orang ngomongin yang liat, diwera sehat Kayak gitu, kan? Kami berharap dengan sangat Ibu-ibu, bapak-bapak, baik PKB maupun KADER Jaga kesehatan dulu, gitu ya Habis jaga kesehatan Barulah kita menyapa di sekeliling kita Dengan protes yang sangat ketat Saya tadi sampai Mas Toto Nah, Gek, tetap jangan Ingat, Gek, jangan lepas masker Karena penyakit sekarang ini Kayaknya menularnya dari hidung dan dari mulut Jadi benar-benar ditelateni, gitu ya Kita pengen melihat masa depan lagi Seperti apa, kan, Gek? Iya, iya, terima kasih Teman-teman yang ada di Ngelipar Kami berharap nomor handphone-nya Nomor handphone-nya KADER loh Ini PKB-nya orasek loh KADER-nya Nanti KADER-nya kok ada sendiri nanti dari Bundaru Untuk KADER-nya nanti nomor handphone-nya Terus diisi juga daftar hadir yang ada di link-nya Nanti mohon dibantu Mbak Fatimah dan teman-teman Itu ada link daftar hadir Mohon diisi Terus nomor handphone-nya yang aktif Ingat loh Nomor handphone yang aktif dikirim ke chat link Atau dikirim ke kami, ke saya, gitu, Gek Bundaru ini nomor telepon saya Nanti kami akan memberikan pulsa 20 ribu Kami minta maaf Tidak ada yang bisa mengasih apresiasi yang lain-lain, gitu, Gek Terima kasih, salam sehat buat teman-teman yang ada di Ngelipar Terima kasih Itu yang dari Ngelipar Terima kasih Yang dari Palian Ya, halo Bu Selamat pagi Bu Oh iya, selamat pagi Bu Di Palian, berapa orang nih di Palian? Ada dua tempat Bu Ada di kamar kabin Dan juga ada di rumah Yang di rumah berdua Yang di rumah berdua Yang di rumah berdua Yang Bu Sugersi Wahyuni Selamat pagi Iya, matur nuang banget Oh ini yang di rumah nih? Dari kantor, tapi juga ada itu Oh nganu Mbak Palian Oh nganu Mbak Palian Mbak Palian Mbak Palian Monggo Ibu Mbak Palian Oh iya, itu tetap kami data dan juga kami, sementara ini kami timbang dan kami beri, kami sahakan sekedar PMP Begitu Makanya satu lagi yang mana? Yang Pak Widarto Busu Harmini Enggak, Pak Widarto Oh Pak Widarto Selamat pagi Pak Widarto Selamat pagi Pak Widarto, selamat pagi Dengar suara saya Maskernya Terima kasih Bapak paling ganteng diantara kader gitu ya Matur nuang sangat kepeduliannya gitu ya Saya berharap di wilayah-wilayah itu, itu juga ada kader eseng kakung gitu ya Bapak bisa cerita dengan saya, Matur nuang sangat apresiasi hari ini bergabung dengan kami Bisa cerita kondisi kelompok di wilayah Monggo Bapak Terima kasih Bagi kesempat BPN Dengar-dengar Bu Dengar, dengar saya Bapak Berhubung di depisi di wilayah kami Ini kan Satu Yang positif ada sembilan Bu Sehingga Kader kami Apa yang disampaikan tadi Ibu Suget Kaitannya dengan perlaksanaan di wilayah kami Ini kan Itu kan ditimbang Jika itu PNC Untuk PNC Kami menunjukkan Anggara Dana Desa Dana Desa Dana PNC Karena Dana Desa itu anggapnya Ya Masa mereka kan Untuk Nyengkuyuk kegiatan tersebut Tidak sesuai dari harapan mereka dulu Sehingga Mungkin ada lain dari Bundara Tambahan lagi ya Saya tunggu-tunggu Musimu pandemi ini Supaya nanti Para Terima kasih Pak Minderto Terima kasih Bapak Kami juga Sebenarnya kami berharap dengan sangat Nanti kita masih ada mungkin virtual meeting lagi Kita bisa komunikasi Nanti ada beberapa hal yang Mungkin kami akan sampaikan Kami akan menyampaikan kepada Peserta virtual meeting Pada pagi hari ini Dari Kabupaten Gunung Kido Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Karena Anggaran untuk kegiatan Anggaran untuk kegiatan kami Itu baik itu untuk ProPN maupun tidak ProPN Itu harus kami serahkan Ke pusat Karena untuk Mendukung Penanganan COVID Seluruh Indonesia Jadi Kita saling Nekmong Jowo Neri Mose Neri Mose Terus kita Yang ada di Di Pekonah Gimana caranya Sitek tapi bermanfaat Daripada banyak Tetapi Mubajir Kami berharap dengan sangat Terima kasih masukannya Itu nanti akan menjadi Catatan kami Saya kemarin juga ada beberapa Banyak Gimana untuk kondisi lapangan Untuk kondisi lapangan Yang memahami adalah Teman-teman yang di lapangan langsung Ini menjadi catatan kami Kami berharap dengan sangat Di lapangan itu punya data basis Yang benar-benar valid Gitu ya Jadi Jadi Konek Misalkan Gantuan atau apa Itu datanya Pasti Jangan sampai Nanti tak Promoseknya Ternyata Ibu bilang Katanya Misalkan Lansiannya Ternyata Mengenai Rompuah Keberapa Hal-hal seperti itu Ibu Ibu Bapak Kami berharap dengan sangat Data-data yang ada itu Valid ada di lapangan Saya terus terang Yang saya pegang adalah Teman-teman kader yang ada di lapangan Tahu persis kondisinya lapangan Gitu ya Dan Ibu Jangan sungkan-sungkan Untuk meminta Nomor KTP Gitu ya Karena nomor KTP itu kan Bisa juga menjadi dasarnya Nomor Mekan Nomor KTP-nya Segala macam itu Nanti bisa dilingkan Yang lain-lain Mohon doa Restu-nya aja Semoga Pandemi ini Segera berlalu Semoga Perekonomian Indonesia juga Bisa berjalan dengan baik Saya belum bisa Menjanjikan Apa-apa Terus terang Untuk hari ini Kegiatan kita Mengapresiasi Itu adalah Inisiatif Dari Kami Dari kami Teman-teman yang ada di Banak Yang terjadi Hanlang Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Jakarta Pak Pak minta Untuk Apa ya Peduli Ada tanda kasih kami Meskipun hanya Pulsa sebesar 20 ribu Pak Midarto Nanti kami mohon Nomor handphone Bapak yang aktif Nanti bisa dikirimkan Di chat Ataupun dikirim ke saya Kami akan memberikan Apa pulsa Pulsa 20 ribu Itu aja ya Terima kasih Terima kasih Mbak Nur Terima kasih Itu untuk teman-teman Yang satunya lagi Tadi yang dari Palihan itu Tadi Pak Midarto Sama Bu Sugarsi aja Nama Bu Nanik Bu Mana mana Suharmi nih Bu Nanik Bu Nanik Ikut di rumah Bu Mana mana Ini Bu menemani Dua Bu di rumah Mana yang di rumah Dua Maksudnya kan Bu Sugarsi sama Berarti tiga atau enggak Enggak berarti Tiga yang dari Palihan Jadi mohon nanti Nomor handphonenya yang aktif Dikirim ke kami Nanti akan diberikan Pulsa 20 ribu Kepada Ibu-ibu dan Bapak-bapak Nah itu tadi Yang dari Palihan Halo Yang dari Panggang Selamat Namun sangat Ibu ini Sudah pakai Paketan Ibu bisa cerita Dipanggang Seperti apa Kondisinya Ponggo Ya Harap Ibu Teras Tempat saya DKL Sementara Juga Pas Kemarin Vaksinasi Kami 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 Terus saya balikkan ke Selanjutnya Bersama teman-teman Itu yang saya sampaikan Ada salah kata Yang sejarah-saranya Terima kasih Ibu Soeharmini dari tanggang Nanti salam buat PKB-nya yang ada di tanggang Luar biasa Dalam polisi seperti ini Itu menjadi tantangan kita bersama Apa sih yang bisa kita pedulikan Ternyata plansia Apa sih yang bisa kita pedulikan Kepada teman-teman kita yang terdekat Kami berharap Rasa itu masih Bapak-bapak ibu-ibu bisa tanamkan Saya yakin, saya percaya Kalau kita punya niat baik Pasti nantinya Tuhan Yang Maha Kuasa Akan memberikan kemudahan Bukan dibalas dalam tanda kutip Kamu tak kasih 50, dibayar 50 Tetapi kita sadar betul Pada saat kita bisa berbuat baik Itu kita akan dimudahkan Di dalam kehidupan, perjalanan kehidupan kita ini Terima kasih Ibu Ini mohon nomor handphone-nya yang akhir Dikirim ke nomor chat Nanti akan dikirimin Pusat 20 ribu oleh Mbak Latifah Terima kasih Sama-sama Sebelumnya dari Giri Sobo Selamat pagi Giri Sobo Selamat pagi Giri Sobo Selamat pagi Banyak sekali yang Giri Sobo Terima kasih ada berapa orang ini mas Ada 6 orang Bu 6 orang Terima kasih ini di balai penyembuhan ya Terima kasih banyak Ibu Salam sehat Giri Sobo bagaimana? Salam sehat Tuhan Ibu Panen ikan apa Ibu di laut? Bodo Bodo Ikannya ikan apa Ibu di laut? Belum Belum musim Musim ikan tunai Ibu Oh ikan tunai ya Oh ya Terima kasih Oh ikan tunai Lumayan itu Tunanya Nanti tunanya supaya awet Di apa Dikukus Habis dikukus bisa dibikin pepes gitu ya Nek ora dibikin kerupo gitu ya Terima kasih untuk teman-teman yang ada di Giri Sobo Ada yang bisa mewakili untuk menceritakan kondisinya Kelompok-kelompok BKL yang ada di Giri Sobo Mohon satu orang Monggo satu orang Sebutkan namanya Ibu Terima kasih Ibu Ibu mohon maaf Maskernya jangan dibuka Boleh dibuka maskernya Iya Nyun Sobo ya Apa Ibu Memang kita harus Harus Apa Menjalani kehidupan baru Jangan sampai kita lengah Hanya sedetik aja Kita mau sehat kan Ibu Minta maaf Jadi Ibu Nanti ngedikonnya pelan-pelan aja Ibu pelan-pelan Sambil atur nafasnya Ini kehidupan baru Yang harus kita jalani bersama Tahun kemarin itu Saya juga agak bandel Tahun kemarin itu Saya ngedikon Ngomong ya Dada tak buka Tapi untuk saat ini Nggak Ibu Ini tantangan baru Semua kita Jadi kita memang harus Belajar Untuk apa Pakai masker Mohon-monggo Ibu Maaf gue kalau tersinggung ya Tapi ini demi Demi sayangnya saya Dengan Ibu Gimana menjelaskan Untuk kondisi BKL Yang ada di Anung Di Sobo Ibu Sebentar ya Nama saya Semangin Akan Bersambung 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terus saya sampaikan kepada Ibu Untuk senang-senang Untuk masyarakat ini Selamat menikmati Masyarakat di sana Sangat sangat Terus Jadi Jika 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 selamat menikmati terima kasih ibu wah tadi suaranya nanti kupingku tak tempelnya speaker tetap orang jelas mbak ini masuk saya ini pengalaman kita jadi masukan juga buat teman-teman yang ada di Tepanewon gitu ya nanti menjadi pemikiran teman-teman juga gitu ya ini yang dari Kirisobo tadi kurang jelas untuk apa suaranya ibu jelas gak dengar suara saya jelas ya ini itulah kalau bunda ruwinek ngomong dan semangat 45 gitu ya musikur-musikur selikur gitu ya ibu terima kasih saya tadi terus terang gak terlalu jelas mendengarkan yang disampaikan ibu tapi terima kasih banyak ibu untuk kadernya ada berapa orang yang hadir di 6 orang ya kadernya 6 orang oh iya terima kasih nanti kadernya yang 6 orang itu nanti nomor handphonenya yang aktif nanti dikirimkan di chat ya mbak ya mohon dibantu ya dari teman-teman TKG nanti kami akan memberikan apresiasi pulsa 20 ribu gitu ya turun gitu ya ingat ibu-ibu jaga kesehatan gitu ya penyakit yang sekarang ini yang luar biasa itu melalui hidung dan melalui mulut jadi kami berharap dengan sangat ibu-ibu dimanapun juga berharga itu untuk sebentar-sebentar oke saya di belpunaan gitu terima kasih banyak untuk yang diri sobo nanti nomornya Pak Sabur sama mohon diisi teman-teman yang mengikuti virtual meeting pada hari ini yang mengikuti virtual meeting pada hari ini kami berharap dengan sangat untuk mengisi link daftar hadir yang ada di chat gitu ya itu satu terus kedua untuk yang diri sobo nanti nama-namanya nanti kadernya mohon dimasukkan ke chat atau jatri di sak kami itu nanti akan mendapat pulsa 20 ribu dari Mbak Mbak Latifah gitu ya terima kasih banyak untuk kader sebelumnya ada yang pengen bertanya atau mungkin ada yang mau disampaikan gitu atau mungkin dari kapanewan ada yang belum saya saya absen selamat pagi selamat pagi ada yang belum saya absen selamat pagi semuanya sudah semua yang dari OPDKB Kabupaten Gunung kita adakah yang bergabung selamat pagi enggak ada oh Bapak Widerto iya mohon mohon apa yang mau disampaikan ke kami Bapak terima kasih Bu iya Anje kami kan setelah kita bergisung dengan saya harus bagaimana yang diatakan di langkah selanjutnya bagaimana dengan jenis kegiatan kalau ada yang seperti ini langkah apa yang harus saya langsung oh iya terima kasih Pak Widerto Pak Widerto dan peserta virtual meeting pada pagi hari ini terima kasih apa sih yang harus kami pekerjakan gitu satu ya sebelum Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu melangkah untuk kegiatan ke depan itu satu kami berharap dengan sangat Ibu-Ibu dan Bapak tetap jaga kesehatan terus berpikirnya berpikir positif jangan berpikir Corona akan berlalu tetapi bagaimana caranya kita menghadapi Corona supaya Corona ini yang mendak kita yang sehat itu enggak karena Corona itu sudah muncul gitu ya jadi bagaimana caranya kita yang nyerapin ini Corona nya gitu ya kemarin belum lama terus terang 4 hari yang lalu itu teman saya gitu ya teman saya terus terang teman saya itu paginya WA saya malamnya sudah enggak ada jadi bukan untuk ditakuti tetapi itu menjadi kewaspadaan kita bersama jaga kesehatan makanannya yang bergisi bukan maunya mulut tetapi kebutuhan badan yang harus dicukupi terus ingat cukup istirahat Bapak-Bapak Ibu-Ibu kalau capek harus istirahat gitu lebih baik permasalahannya tertunda daripada kesehatan Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak itu malah menjadi tidak bagus nah terus untuk kegiatan BKN selanjutnya seperti apa oke kalau sekarang yang jelas harus kita hindari adalah berkerumun nah kalau berkerumun enggak boleh tapi paling tidak kalau Bapak-Bapak Ibu-Ibu di wilayah masih bisa menyempatkan siapa dari luar menyapa dari luar apapun mungkin dengan B.A. Grup Nek B.A. Grup di Raono kalau B.A. Sepu ya dari luar dari luar di sapa Mbak lagi apa sehat ya nah itu jadi salah satu tegur sapa itu menjadikan imun tersendiri dan mereka tidak merasa sendiri jangankan yang sepuh yang kita sehat pun itu juga saling menyapa Nek Kiro-Kiro Atine Lagek Rapena itu dijabri dihubungi teman-teman yang bisa menghibur kita itu salah satu peningkatan imun kita gitu ya Bapak Bapak Ibu semuanya sama kalau pun hari ini kami harus datang ke kantor karena kami harus piket gitu ya secara administrasi ada beberapa yang harus kami kerjakan meskipun sebenarnya secara aturan pemerintah kami harusnya WF 100% Bapak tetapi ada juga sesuatu yang yang harus kami sampaikan di harus kami selesaikan di kantor ingat Bapak-Bapak Ibu-Ibu ikuti peraturan pemerintah Nek Uni PPKM sementara ya memang kita harus di rumah dulu dengan makan juga seadanya gitu ya Nek biasa Nek undok siji ya mungkin kalau satu dibagi lima dicampuri tarutan kelopok nom atau mungkin dicampur sayur seperti itu ya Ibu-Ibu jadi kreativitas dari peserta virtual meeting pada hari ini itu dituntut sekali dan kami ke depan juga mohon maaf apabila kami harus ada virtual meeting karena ke depan kami sudah tidak ada lagi anggaran gitu ya tapi saya percaya dan saya yakin semoga ke depan kami dicarikan solusi ya kami ada solusi yang tetap kita bisa komunikasi barangkali mungkin dua bulan sekali nanti kita ada virtual meeting seperti ini apakah setuju? setuju Bu setuju enggak kita dua bulan sekali kita ada virtual meeting pertama yang hari ini hadir di virtual meeting dua bulan lagi masih ketemu dalam kondisi sehat gitu kan saling cerita iya seperti itu terus nanti ada yang yang harapnya tetap sehat dua bulan ke depan kita masih ketemu dan kita bisa tetap atap muka secara virtual meeting begitu Pak Midarto jadi sesuaikan dengan kondisi karena PPKM ini kayaknya masih sampai ke Agustus dan varian baru juga masih ada tapi bukan dipikirkan variannya tetapi yang harus kita persiapkan adalah diri kita untuk sehat gitu ya kenapa di Indonesia sekarang makin banyak orang pada berjatuhan sakit itu karena apa? kondisi kesehatannya yang tidak bagus itu satu kedua tidak banyak stress ngkonek ngkonek nah kayak gitu-gitu kan tapi kita harus harus percaya gitu ya kita harus percaya bahwa kalau kita sehat pasti banyak yang bisa kita kerjakan contohnya kita peduli dengan diri kita sendiri dengan keluarga maupun dengan kelompok yang menjadi amanah Bapak dan Ibu semua kalau saya secara pribadi maupun secara kedunasan mengapresiasi yang setinggi-tingginya gitu ya kami minta maaf kami tidak bisa memberikan apa-apa tetapi kami hanya bisa terus terang berdoa yang tulus berdoa yang tulus kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga kader yang sudah dengan tulus ikhlas membantu program bangga kencana yang ada di daerah istimewa Yogyakarta terutamanya yang ada di gunung Kibel itu diberikan kesehatan kalaupun ada permasalahan seperti apa saya siap di Jabri Bundaru saya ada masalah seperti ini apakah Ibu bisa membantu seperti apa itu ataukah kita juga mulai bisa terbuka dengan yang lainnya gitu ya jadi di dunia ini tidak ada yang paling pinter tidak ada yang paling bodoh tidak ada yang paling kaya seperti apa tapi kita berbagi itu harapan saya Pak Mindarto begitu bisa diterima terima kasih Bu iya terima kasih karena adanya komunikasi itu salah satu meningkatkan imun kita bersama terima kasih ada yang lainnya ada yang masih mau bertanya dengan kami ini sudah jam hampir jam 10 hampir 2 jam kasihan yang pakai internet kuota gitu ya karena yang internet kuota ini lumayan ini tersedotnya banyak halo selamat pagi yang Ari Dwi Hastuti kok gak ada suaranya yang lainnya bisa denger suara saya gak denger denger oh iya oh iya gak tuti ini yang Ari Dwi Hastuti itu dari mana jih serut berdua ya bu ha gak sulit ini iya enggak ini dia monitornya ada tapi di ini coba di suaranya di setel di suaranya oh iya sudah untuk yang diponjong mbak Tuti selamat pagi salam sehat iya tetap semangat teman-teman di lapangan positif kita masih bersyukur kita masih diberi amanah untuk menjalankan program bangga kencana gitu ada yang lainnya yang mau ditanyakan selamat pagi selamat pagi ada yang patok mana patok oh jen patok monggo monggo patok kami juga ibu-ibu jadi dunia-nama kami sangat diperkansai bagaimana untuk ini ibu-ibu ya terima kasih ibu iya ini tidak hanya di Jogja ibu di beberapa wilayah itu mencekam ini ini ujian bagi kita di dimensi spiritual dan emosi ya disini kita dapat dapat pembelajaran dimensi spiritual dan emosi nah di dimensi spiritual itu yang harus kita pahami ibu yang punya rencana itu adalah Tuhan bukan kita nah sekarang gimana caranya kita menyeimbangkan antara rencana Tuhan dengan kemauan kita dan kondisi kita kita harus menyikapi seperti apa untuk ketangkutan tidak ibu pada dasarnya nanti semua orang akan meninggal ibu hanya caranya mungkin berbeda-beda itu saya terus terang ibu dengan teman saya sendiri itu bayangkan paginya dia WA saya RU apa apa gisi saya kurang aku njalok anggur iju pagi dia WA saya ibu malamnya ini sudah tidak ada karena apa satu kalau saya analisa karena satu dia tidak tidak periksa maksud saya kan dia harus jadi kita tidak bisa nyikapi sendiri jadi jangan sampai kalau sakit itu sudah parah pengalamannya hari kemarin kemarin itu teman-teman PKB yang ada di Sentolo itu di swab mereka merasa mbak saya tidak ada gejala untuk covid jangan menunggu gejala yang lain-lain tetapi kalau sudah terdeteksi itu tenangkan pikiran dan ikuti protokol kesehatannya orang Indonesia ini sok nyepelek seperti itu wah ngurung kok ngurung krosol jadi krosol remuk baru menyampaikan ke nakas perlu kita pahami bersama nakasnya sekarang mereka punya keterbatasan nah kalau kita menjadi masyarakat yang tangguh nanti juga nakasnya juga akan mengurusin yang memang mereka benar-benar harus dirawat itu ya ibu takut takut itu manusiawi ibu takut itu manusiawi ibu dan perlu ibu pahami saya di rumah juga punya suami yang jantung tapi saya tetap positif ayo kita tetap ke depan kita persiapkan dengan prokesnya jadi kalau mau masuk ke rumah itu harus cuci tangan pakai sabun terus kalau keluar dari rumah itu wajah pakai masker jangan pernah dibuka terus kalau makan atau minum habis nganu ditutup lagi teman saya yang dibantul itu juga sama dia kena covidnya itu gara-gara satu ruangan itu makan bersama makannya itu tidak bersama-sama tapi di mejanya masing-masing tapi habis ngempok itu lali ditutup maskernya ini benar-benar ujian kita bersama ibu bahwa karena virusnya itu sudah melalui udara dan segala macam kita support ya ibu ibu tetap semangat kalau ibu kira-kira atini rapena ibu jatri temannya yang bisa membuat ibu seneng jombolek kontos yang tambah stres gitu kan ya enggak kemarin juga setelah kami dengan pulon progo juga ibu saya boleh jatri boleh apa yang bisa aku bantu saya bilang gitu barangkali denger suara saya yang rotok galak bukan rotok lagi ya galak sekali gitu ya suara bunga ruseng galak sekali itu itu karena apa saya sayang dengan ibu saya sayang dengan teman-teman saya PKB karena apa teman-teman PKB kami terbatas ibu tapi harus punya apa punya semangat untuk melangkah bukan untuk menyelesaikan tetapi untuk melangkah bukan berhasil atau tidaknya tetapi ada sesuatu yang dikerjakan masalah bagus atau enggak itu kan relatif ibu tapi yang utama kondisi sekarang ini adalah sehat dan selamat itu aja ibu-ibu semuanya nah hiburannya kalau ibu-ibu di wilayah enak apa pekarangan jembar kalau saya nah karena kami ada di kota itu saya pakenya pakai ini kalau saya beli minyak goreng yang dua liter itu nah itu terus tak buat pot jadi ada kesibukan yang membuat kita terlena dalam tanda kutip takut-takut ibu siapa sih enggak ketakut yang lebih menakutkan lagi itu naik oradiopeni liralno itu aja sih ibu ya enggak kan ketakutannya itu ibu yang mungkin ibu rasakan itu ibu yang bisa saya sampaikan kira-kira ibu bisa menerima ya kalau enggak menerima nanti japri teman yang lain yang kira-kira bisa membuat ibu seneng gitu ya ada lain pertanyaan jm atur nunggu ibu yang lainnya halo selamat pagi sudah kurang lima menit halo teman-teman dari pkb ada masukan halo terima kasih teman-teman terima kasih kurang lima menit saya mengucapkan terima kasih banyak karena hari ini kita bisa virtual meeting apa semoga apa yang kita kita obrolkan hari ini itu bermanfaat bagi kita semua jangan lupa ibu-ibu bapak-bapak jaga kesehatan gitu jaga diri gitu enggak dan sekarang ya itu jadi jaga emosional jaga emosional caranya nek disek nek disek ini orang orang kududili gitu kan kalau ada orang meninggal kudulayat tapi nek layat posisinya orang itu covid kita berdoa di tempat ya jangan diparani masalah itu nek nyungun ngapur lagi karo sing gabe urip gitu lah karena kondisinya memang seperti ini ibu sudah enggak nganu lagi enggak apa enggak kayak dulu gitu jangan dipaksa seperti dulu jaman sekarang dan ke depan ya ojondelok memburi tapi sekarang dan ke depan seperti apa ini baru covid ibu-ibu belum lagi nanti kalau iklimnya yang yang apa iklim ekstrim yang akan merubah maksud saya cuaca itu kita juga enggak pernah tahu tetapi cuaca berarti ibu-ibu bapak-bapak harus siap-siap satu minumnya minum yang yang bisa menghangatkan badan seperti tadi yang bu Suharmini dia merebuskan jahe serai itu salah satu gitu ya bukan mencari kita ke mall dari yang makanan yang gaya sekarang tapi kita kembali ke alam ternyata sebenarnya obatnya dari alam gitu ya bukan dikatakan harus berapa gitu enggak terus sekarang mungkin kondisi yang paling sederhana gula nerana caranya nandur tebu gitu kan ya enggak kembali ke alam kita semuanya gitu ya nanti kita kan punya pohon tebu gitu ya saya pernah mencoba menanam stevia nanti coba dilihat di google bapak ibu peserta virtual meeting stevia stevia itu itu daunnya manis ibu tapi itu bisanya di wilayah yang suhunya rendah gitu ya nah itu sama ibu kita enggak usah makan gula pasir gula jawa pakai stevia itu tapi ternyata saya menanam di Jogja enggak tumbuh ibu mati padahal saya saya itu sudah beli dari jawa timur tetapi tetap enggak bisa oh yowes berarti stevia enggak bisa tapi saya nanam tebu ibu saya nanam tebu di kebon gitu ya jadi mengkonek gulon ranos yang dodol gulo saya pakai tebu itu disesepi kayak zaman dulu lagi dikembalikan gitu ya enggak papa kita kemajon juga karena kondisinya seperti ini itu aja terima kasih bapak-bapak ibu-ibu kami berharap dengan sangat tetap jaga kesehatan prokos ingat kalau ketemu sama siapapun tetap harus pakai maskor masuk ke rumah cuci tangan dengan sabun terus abis itu makanan itu bukan sesuai keinginan tapi kebutuhan tubuh gitu ya aku nek rakui ora bukan sekarang harus komposisi ini ada protein ini ada sayur mayure kalau boleh juga ada juga apa amis-amis ini mungkin itu ikan atau ayam gampang ya godok ayam di shop jadi kan seomah dapat gisinya semua kayak gitu ibu saya yakin saya percaya yang hadir pada hari ini itu inovasinya banyak dan kita percaya diri kita harus sehat itu aja yang bisa kami sampaikan sebelumnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hadapan ibu dan bapak teman-teman PKB ingat jaga kesehatan jumlah anda cuma sedikit anda harus menjadi pelayan yang yang hebat di masyarakat gitu ya tapi yang tidak kalah pentingnya adalah kader saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada ibu-ibu bapak-bapak menjadi kader itu upahnya besar di sorba ibu itu yakin itu kalau ibu memberikan yang terbaik Tuhan tidak akan pernah diam gitu itu aja kita yakin karena kita ke depan kita gak tahu seperti apa selalulah berbuat baik sesuai dengan kondisi kita karena satu dan yang lainnya tidak sama itu aja yang bisa saya sampaikan nah sebelum kita akhiri sebelum kita akhiri itu ada gerakan tujuh dimensi lansia tangguh silahkan kita bersama-sama ada tujuh dimensi lansia tangguh biar mudah mengingatnya ya biar mudah mengingatnya saya akan menyampaikan ada tujuh gerakan dimensi lansia tangguh yang pertama adalah kantupkan tangan di dada dimensi spiritual mari kita gerakan bersama-sama dimensi spiritual gitu ya dimensi spiritual habis itu dimensi intelektual ya dimensi intelektual habis dimensi intelektual dimensi fisik kita kekalkan tangan kita nah itu dimensi fisik habis dimensi fisik adalah dimensi emosional ya bikin love dari tangan kita dimensi emosional habis dimensi emosional adalah dimensi sosial kemasyarakatan ya sosial kemasyarakatan habis sosial kemasyarakatan vokasional profesional vokasional vokasional profesional yang terakhir adalah dimensi lingkungan lingkungan jelas ibu-ibu kita mulai bersama ya biar ingat kalau olahraga nanti kalau olahraga itu ibu-ibu akan ingat saya gitu ya digerakkan sambil itu adalah dimensi intelektual ya tapi diingat-ingat pertama dimensi spiritual dimensi intelektual dimensi fisik dimensi emosional dimensi sosial kemasyarakatan dimensi vokasional profesional dimensi lingkungan oke terima kasih itu salah satu tujuh tujuh berakan dimensi lansia tangguh kami berharap dengan sangat mudah mengingatnya tapi juga mengingatkan kita untuk juga ada kolaborasi di tujuh dimensi lansia tangguh harapannya semua sehat sebelum kita tutup kami berharap semua videonya dibuka semua videonya dibuka kita akan foto kita mau foto yang akan dipandu oleh Mbak Rahma mukanya di mukanya diketoknya nengguna merah gitu ya mukanya diketoknya ya gitu oh enggak Mbak Anu Mbak Ahma berapa nombor saya dua nombor oke ya honggo oke honggo terima kasih semuanya terima kasih ibu-ibu bapak-bapak teman-teman salam sehat buat teman-teman PKB yang ada di kakupaten gimana gimana ada saat terima kasih banyak selamat pagi sebelum acara kita tutup marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing kita berterima kasih kepada Tuhan yang maha kuasa karena pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan virtual meeting semoga ibu-ibu yang ikut ibu-ibu dan bapak-bapak hari ini mengikuti virtual meeting mendapatkan berkah yang berlimpah dari Tuhan yang maha kuasa di tempat duduk berdoa mulai Alhamdulillah terima kasih amin terima kasih ibu-ibu bapak-bapak nanti kalau ada yang belum muas ada sesuatu yang mungkin kalau di virtual meeting mungkin gak enak menyampaikannya bisa jabri di nomor saya dan jangan lupa daftar hadir yang ada di link chat itu mohon diisi gitu ya semampunya di isinya gitu ya itu aja terima kasih salam sehat selalu subung kepanggian nanti di lain waktu terima kasih salam sehat Mbak Rahma halo Mbak Rahma halo Mbak Rahma masih denger suara saya masih oh iya oke yang kemarin yang datanya yang dari waktu sudah masuk mbak belum bu oh belum oh mungkin hari ini jadi nanti mohon dibantu direkap mbak yang seribu nanti direkap mohon terus apa direkap bumi le piro ibu badutannya berapa gitu ya iya bu oke Mbak Latifah Mbak Latifah Mbak Latifah denger suara saya halo iya bu Mbak Latifah nanti tolong itu ditutup disek kok dirimi ya oh iya itu aja nanti kurang tak transfer gitu terima kasih terima kasih semuanya saya mohon maaf saya Levia iya bu sama-sama iya terima kasih semuanya terima kasih terima kasih selamat menikmati